Halo semuanya, selamat datang di channel Rine Suterial, channel yang membuat tutorial PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara mengubah settingan video yang sudah kalian publish ke private Soal sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tombol subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya guys Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka Google Chrome Kemudian pastikan kalian sudah memiliki akun konten video gitu Pokoknya video YouTube lah, kalian harus punya channel ya guys Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi ke YouTube Studio Kemudian tunggu beberapa saat sampai halaman YouTube Studio terbuka Nah, di sini bisa kalian lihat kumpulan-kumpulan dari video yang sudah kalian upload di bagian konten Kemudian bagaimana caranya mengubah dari public ke private dengan cara Klik ini guys ya, detail Kemudian kalian bisa pilih ke bawah ya guys ya Ke bawah, pokoknya ke bawah, ke bawah Kalian carilah pokoknya lah Ke bawah, ke bawah, ke bawah Di sini kan nggak ada nih guys ya Di sini kan nggak ada nih Nah, di sini kalau kalian fokus ke bawah tengah sini memang tidak ada Jadi, kalian harus fokus ke sebelah kanan Di sini ada bacaannya visibilitas Di mana visibilitas ini merupakan salah satu fitur atau layanan Yang memungkinkan kalian sebagai content creator ingin kontennya dilihat oleh banyak orang atau tidak Jika tidak, kalian bisa saja negas mengubah dengan cara Ini kan statusnya public Kalian klik Dan di sini ada bacaan tidak public atau private Private sorry, tidak public ini jadi tidak di publis Nah, kemudian kalau private dengan cara klik pribadi Kalian klik di sini Nah, di sini statusnya sudah private ya guys ya Jadi, buat yang orang lain yang tidak kita kenal tidak akan bisa melihat konten kita Nah, kecuali kalian bagikan secara pribadi melalui kode atau email undangan secara khusus Gitu guys Kalau sudah, klik selesai Nah, di sini statusnya sudah pribadi Klik simpan Oke, tunggu berapa saat Nah, ini ada perubahan disimpan Kita coba cek content channel Balik lagi Di sini kita filter Visibilitas dan pribadi Kalian klik terapkan Dan di sini akan muncul pribadi guys ya Pribadi di mana orang-orang tidak bisa melihat konten kalian So, mudah banget bukan? Cara mengubah settingan public menjadi private atau pribadi di konten video youtube kalian masing-masing Cukup suka video gue kali ini Jangan lupa tombol subscribe di bawah Dan tonton video ini sampai habis Thank you for watching And bye-bye